Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good people semua Selamat berjumpa kembali dengan saya Yadno Sutriyadi Pada kesempatan ini saya akan membuatkan sebuah contoh Presentasi powerpoint yang keren buat good people semua Silahkan download template nya di deskripsi video ini Selain ini cocok sekali untuk pembukaan atau judul Presentasi good people semua Dengan animasi yang terus menerus Sampai kita mengklik berikutnya baru akan berhenti Jadi silahkan dimodifikasi Ikuti terus tutorial sampai akhir Sehingga good people semua bisa membuat animasi seperti ini Yang keren Yuk kita mulai saja Ini adalah slide di video saya sebelumnya Disini saya hanya akan meng-copy pola warna ini Supaya konsisten ya teman-teman Saya copy kemudian buat file baru Ya inilah tempat kita sekarang akan membuat slide ya di file baru Kita bersihkan dulu Kemudian yang ini saya tutup saja Saya akan membuat contoh powerpoint yang keren Yang kali ini saya buat dari bentuk bulat ya lingkaran seperti ini Seperti itu akan saya gabungkan dan saya edit menjadi sebuah slide yang isinya bagus sekali ya Terutama ini untuk judul atau pembukaan presentasi kita Ikuti terus sampai akhir Karena saya akan membuatkan animasinya Sehingga slide kita ini tampil memukau ya Keren sekali begitu Ini satu dua Untuk lingkaran kemudian saya akan gabungkan dengan menggunakan lingkaran apa segi 4 ini antar lingkaran Saya ganti warna dulu supaya kelihatan bedanya Kita atur dulu posisinya Ini saya format alikmen ke tengah Tadi sudah di tengah-tengah ya posisinya Saya mundurkan Kemudian saya akan duplikan ini Saya ganti warnanya dengan merah Yang merah ini kita gunakan untuk memotong segi 4 ini ya teman-teman Kita bentuk kopal Yang merah ini saya bentuk kopal Saya duplikat dulu ya Kemudian kita alikmen ke tengah-tengah jadi rata Seperti itu Sekarang tinggal kita atur posisinya Saya akan memotong ya Benung yang hitam ini dengan yang merah pas di pertemuan dengan lingkaran yang ini ya Yang biru Jadi kita atur ulang Kemudian kita turunkan Ini yang di bawah saya atur Kira-kira seperti ini ya teman-teman Sekarang saya akan memotong yang hitam ini dengan yang merah Subtract seperti itu Klik yang hitamnya Klik yang merahnya sambil tekan shift format Kita subtract Kemudian kita Saya akan meng-copy dulu yang ini Untuk c-c-c-copy Saya akan Satu lagi ya Satu dua Ini saya gabung Tiga-tiganya Untuk neon Ini yang ini kita duplikat dulu Copy paste Ya Saya akan Gabung dulu yang ini Untuk neon Kemudian saya akan putar ya Ini bebas saja bentuknya Karena ini cuma hiasan Ya Kita posisikan lagi Setelah saat cukup Kita gabungkan Seperti ini jadinya Kita kecilkan Ini saya duplikat lagi Kita kasih yang besar Kita buat posisi disini Ini bebas Seperti itu Sekarang saya akan Buat warnanya Saya buat gradient Saya pilih dua warna Ya Saya pakai warna ini Dan sebelah sini Saya pakai warna yang ini ya Kemudian yang ini sama Kita pilih gradient juga Para gradientnya Kita coba Kita pilih ya Yang posisi seperti ini Ini juga sama ya Gradient Selanjutnya Saya format backgroundnya Dengan Warna Ini ya Gelap Kemudian Saya akan membuatkan Sebuah kotak di tengah Untuk menyimpan Text di belah kita Seperti itu Nah No fail Kemudian Lebarnya saya naikkan P12 point Saya ganti warna Dengan warna Ini ya Kita pilih itu Kemudian ini dikit Kita kasih Ini ya Shadow teman-teman Arahnya ke kanan Seperti itu Selanjutnya saya akan membuat Beberapa lingkaran ya Ini yang besar Kita nolain Kemudian gradient Kita pilih gradientnya Bebas ya teman-teman Ini contoh saja Seperti ini Misalnya Kita send to back Saya duplikat lagi Kita buat lingkaran Jadi nanti Slide kita ini Akan dipenuhi oleh Bentuk lingkaran Baru saya Maksikan ya Teman-teman Seperti ini Saya copy Paste saja Ya Ini bebas ya Teman-teman Lingkarannya Paste Saya simpan disini Saya kecilkan Ini untuk fiasan Oke Kita send to back Saya paste lagi Saya simpan disini Ya Kemudian saya paste lagi Simpan disini Saya paste lagi Simpan disini ya Teman-teman Silahkan ukurannya Bebas Paste Kita buat disini Yang besar Misalnya Seperti ini Oke Saya paste lagi Kemudian ada yang Kita kasih epic Dengan soft edges Kita size ya Jadi ini Nah ini Lembut ya Tapi paste Yang soft edges ini Saya besarkan Nah seperti itu Saya paste lagi Simpan disini Paste Kita simpan disini Ini akan banyak sekali Kita membuat Animasi ya Teman-teman Nanti ikuti Oke Selanjutnya Saya akan membuat Text judul Disini Oke Ini judul presentasi Saya pakai rub yang Besar ya Dan warnanya Kita ganti Kita simpan Di tengah-tengah Size-nya kita Besarkan Oke Kemudian Kita kasih Di bawahnya Satu text lagi Seperti ini Kita simpan di tengah Sama dengan suruhnya Kemudian Kemudian warnanya Kita Mencilkan Saya coba Ganti Backgroundnya Dengan warna Kita yang ini Saya pilih Ini lebih terang ya Oke Kemudian Kita rapikan Saja teman-teman Seperti ini Seperti itu Oke Kita buat animasinya ya Supaya ini tampil Lebih keren lagi Untuk animasi Kita mulai dari animasi Animation fan Kita hidupkan Saya akan membagi Dua bagian ini Satu dari atas Satu dari bawah Dulu Ini masuk ya Apply in dari bawah Ke atas Seperti itu Start on click ya Oh iya Kita mulai dari judul Saja Kita hapus Saja dulu Judul ini Saya masukkan Dari atas Apply in Start Ya Langsung On click Saja disini Durasi 0,75 Kemudian Saya pilih Effect Persibon N Seperti itu Oke Ini dari atas Judul ini Satu Dua Kemudian Saya kopikan Ke Ini Starnya with previous Kita mundur 0,25 Lanjut Saya akan animasikan ini Apply in Dari atas Lompok Seperti itu Start with previous Hanya saja Kita mulainya Dari 0 Ini kita kopikan Ke sebelahnya Kita kopikan Ke ini Sebelahnya Kita kopikan Ke sebelahnya Kita kopikan Juga ke yang ini Kita kopikan Juga yang ini Kemudian Yang ini Kita Dari atas Seperti itu Yang lain Kita nanti Dari bawah Ini kita Pilih dari Bawah From bottom Kemudian Ini kita Pilih dari bawah Ini lagi Kita pilih dari bawah Sudah ya Kita pilih Yang ini Kopikan Ke sebelahnya Jadi Nanti animasinya Ada beberapa bagian Ini teman-teman Ini untuk Pertama kali Masuk saja Saya Animasikan Seperti itu Ya Seperti ini Ini juga dari bawah Ini belum ya Kita kasih Dari bawah juga Nah ini baru Satu animasi Karena dalam beberapa Apa Dalam satu bentuk ini Saya akan tambahkan Beberapa animasi ya Jadi Tidak hanya dari Atas atau dari bawah Seperti ini Ini hanya untuk Masuknya saja Ya Seperti itu Jadi Sepertinya terlalu Ini ya Saya kasih 0,75 Kita coba ya Terlalu cepat Kalau 0,5 detik tadi Kita pilih semua Dua Saya tambahkan Satu detik ya Oke Ini juga satu detik Ini juga satu detik ya Kita coba Oke ya Seperti itu Perhatikan teman-teman Karena ini ada Beberapa animasi Yang harus kita tambahkan Jadi ini untuk contoh Teman-teman bisa mengikuti Apa yang saya kerjakan ya Yang pertama Yang ini Saya akan kasih Grow atau shrink ya Seperti itu Oke Start with Previous ya Durasinya Saya Ketiga detik Supaya tidak Affectnya Dengan terlalu besar Saya klik ke 130% saja Membesarnya ya Oke Smooth start Lanjut Yang lain Kita kasih Ini Jadi perhatikan Yang ini Saya akan Kasih Animasi Bergerak ya Pakai garis Ya Itu garisnya Ke kanan Ya Kemudian Kita atur ulang Jarak ke kanannya Lokasinya Dimana Ya Seperti itu Startnya with Previous Durasinya Tiga detik Ya teman-teman Kemudian Kita tambahkan Sekali lagi Sambil dia Bergerak ke kanan Kita kasih Spin ya Ya Berputar Seperti itu Oke Startnya with Previous Kemudian Durasinya Kita Tiga detik Juga ya Kemudian Pilih Effect option Kita Until end of slide Kemudian Auto reverse Ya Dia akan Berputar kembali Oke Dan ini juga Pergerakan ke kanannya Kita pilih Auto reverse Ya Oke Sampai Selesai juga Itu Until end of slide Dia ke kanan Balik lagi Ya Seperti itu Oke Jadi Slide ini Akan Kita animasikan Bergerak Sambil berputar Seperti itu Kemudian Akan balik lagi Oke Lanjut ke Yang ini Kalau yang ini Setelah masuk Kita kasih Beputar Ya Seperti ini Seperti itu Beputar Kemudian Kita With Previous Terus Tarannya 3 detik Dan Timingnya Kita Until Obs Slide Ya Until end of slide Ya repeat Kemudian Terusah pakai Auto reverse Ya Dia akan Berputar terus Sampai Selesai Ya Kemudian Kita tambahkan Lagi Dia dengan Jom Ya Atau Grow Atau Sering Ya Oke Cuma Grow Atau Sering Jangan Terlalu Besar Pin 120 Saja Seperti itu Dan Kita pilih Auto reverse Ya Dia akan Kembali Oke Seperti itu Lanjut Yang ini Saya pilih Juga Animasinya Pakai Garis Ya Setelah Masuk Dia akan Dianimasikan Lagi Dia akan Bergerak Kesini Ya Kemudian Start With Previous Durasinya Durasinya 2 detik Dia akan Pilih Dulu Auto Reface Kembali Lagi Oke Seperti itu Setelah Masuk Dia akan Kembalikan Yang ini Kita kasih Animasi Lingkaran Seperti itu Lingkarannya Kita Buat Oke Kemudian Kita kasih Effect Auto Reface Juga Seperti itu Kembali Putar Lanjut Yang ini Kita Tambahkan Lagi Animasinya Bergerak Juga Oke Garis Ke bawah Itu Start With Previous Durasi 2 detik Cukup Kemudian Kita Auto Reface Kita Aktifkan Ini Sampai Selesai Ya Oke Oke Saya Kasih Timing Until On Off Slide Semua Ya Jadi Karena Di Slide Ini Digunakan Untuk Pertama Kali Kita Tampil Atau Judul Jadi Biasanya Pada Saat Menyampaikan Saat Menyampaikan Judul Kita Itu Akan Nama Disini Ya Oke Oke Seperti Itu Kita Kasih Saja Semua Until End of Slide Dan Auto Lepas Kita Aktifkan Ya Oke Lanjut Yang Ini Kita Kasih Juga Animasi Garis Garis Kebawah Tapi Kesini Setelah Itu Kita Aktifkan Until Off Slide Sampai Autorepress Lanjut Kita Kasih Sekali Lagi Dia Itu Draw Membesar Star With Preview Durasi 0,2 Detik Hanya Saja Draw Ini Kita Mundurkan Sedikit Seperti Itu Kita Aktifkan Autorepress Seperti Ini Until End of Slate Jadi Dia Akan Membesar Mengecil Mengecil Bergerak Dia Akan Membesar Seperti Itu Oke Lanjut Yang Ini Kita Kasih Animasi Juga Kita Kasih Garis Saja Kita Ke Kiri Seperti Itu Kemudian Sambil Sambil Bergerak Ke Kiri Kayak Apex Option Kita Autorepress Kita Aktifkan Seperti Itu Kemudian Sambil Bergerak Ke Kiri Kita Kasih Grow Atau Sering Terima Kita Kasih Star With Revius Kita Delay Juga Seperti Itu Yang Ini Setelah Masuk Kita Kasih Animasi Grow Atau Sering Seperti Itu Kita Pilih Star With Revius Kemudian Kita Pilih Membesarnya Jangan terlalu Besar 30% Saja Autorepress Kita Aktifkan Kemudian Untill End of Slides Kita Aktifkan Juga Seperti Itu Sudah Yang Ini Kita Kasihkan Animasinya Kita Pakai Garis Saja Bergerak Dari Bawah Ke Atas Atasnya Kita Kasih Sampai Di Sini Kemudian Star With Revius Durasinya 2 Detik Kita Kasih Delay 1 Detik Seperti Itu Kita Pilih Kembali Ketempat Asal Autorepress Dan Sampai Selesai Dia akan Bolak Balik Dari Bawah Naik Balik Lagi Ke Bawah Seperti Itu Yang Ini Kita Kasih Juga Garis Juga Seperti Itu Kita Kasih Ke Atas Kemudian Di Sini Kita Kasih Sama Autorepress Sama Ininya Kita Aktifkan Lagi Teman Teman Jadi Dia akan Bolak Balik With Revius Yang Kecil Ini Kita Kasih Draw Seperti Itu Dan Kita Start With Revius Kemudian Dia Harus Bolak Balik Juga Yang Membesar Mengecil Sampai Selesai Kita Aktifkan Option Seperti Itu Yang Ini Kita Kasih Jaris Ya Dari Bawah Ke Atas Kemudian Ke Atas Kita Pilih Ke Daerah Sini Start With Revius Kemudian Kita Pilih Dia Autorepress Sampai Slay Kita Dipindah Dia Akan Bolak Balik Ya Balik Lagi Ke Bawah Seperti Itu Ya Teman Teman Yang Ini Kita Kasih Draw Atau Sring Oke Start With Previous Durasinya Kita Naikkan Sedikit Agak Lebih Lambat Lagi Nah Ini Sudah Ini Sudah Ini Belum Ya Kita Kasihkan Ini Lain Juga Kita Pilih Ke Kanan Oke Oke Kemudian Kita Pilih With Previous Sama Ini Sampai Selesai Slide Kemudian Autorepress Seperti Dia Bolak Balik Seperti Itu Yang Mana Lagi Yang Belum Teman Teman Ini Sudah Yang Ini Kita Kasih Animasi Grow Atau Sring Di Belah Oke Seperti Itu Kita Start With Previous Attack Options Autorepress Kemudian Sampai Selesai Slide Ya Kita Aktifkan Juga Ini Sudah Ini Sudah Ya Teman Teman Kita Cek Nanti Kita Perbaiki Kalau Ada Yang Kurang Cek Ini Ternyata Ada Yang Tinggal Ini Teman Teman Oke Ini Harusnya Dari Awal Tadi Kita Sudah Pake Fly In Masuk Dari Bawah Seperti Itu Oke Kita Atur Ulang Saja Tidak Apa Apa Kita Kasih Durasi Satu Detik Oke Saya Naikkan Yang Ini Ke Atas Karena Tadi Tertinggal Jadi Seperti Ini Caranya Kalau Ada Yang Tertinggal Tinggal Kita Naikkan Saja Ke Atas Oke Seperti Itu Start With Previous 0,0 Oke Kita Lihat Masuk Semua Kemudian Membesar Dan Yang lain Ada yang Bergerak Oke Ini Masih Ada yang Start With Click Jadi Kita Akan Perbaiki Lagi Kenapa Mereka Tidak Langsung Sekali Click Jalan Semua Teman Teman Kita Cek Satu Per Satu Ini Ada yang Start With Click Ini On Click Jadi Mestinya With Previous Oke Kita Cek ulang Nah Ini Masih On Click Itu Bedanya Antara With Previous Dengan On Click Kalau On Click Ini Kita Harus Klik Mouse Baru Dia Akan Dieksekusi Atau Dijalankan Animasinya Kita Pilih With Previous Saja Semua Kita Cek Lagi Ya Seperti Ini Cara Kerjanya Membuat Animasi Ya Teman Teman Memang Agak Lama Jadinya Tapi Kita Tidak Apa Yang Penting Nanti Tampil Bagus Ya Oke Cek Tengah Yang Oke Jadi Yang Pertama Saja Yang With Previous Kita Klik Langsung Dijalankan Seperti Itu Dan Ada Yang Membesar Ada Yang Bergerak Kiri Ke Kanan Ini Sampai Kita Pindah Ke Slide Berikutnya Jadi Pada Saat Teman Teman Mempresentasikan Di judul Ini Silahkan Ini Akan Terus Bergerak Oh Ini Ada Satu Yang Tertinggal Sepertinya Yang Ini Belum Ada Animasinya Oke Ini Ini Kita Cek Ada Sebetulnya Kita Pakai Animasi Membesar Ya 8% Ini Sudah Kelihatan Membesarnya 50% Oke Tidak Sek Nah Ini Membesar Ya Teman Teman Oke Seperti Itu Cara Kerjanya Sekali Lagi Jangan lupa Subscribe Dan Bunyikan Noncengnya Untuk Mendapatkan Update Slide Dari Saya Templatenya Secara Gratis Silahkan Teman Teman Download Nanti Di Deskripsi Video Ini File Kalau Mau Mencoba Mod Sendiri Silahkan Tinggal Nanti Teman Teman Untuk Coba Berkreasi Animasinya Ini Untuk Contoh Saja Sekian Semoga Bermanfaat Berbagi Tak Pernah Rugi Hidup Harus Jari Solusi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh